semangat pagi, salam sejahtera buat anak-anak kami sekalian balik kita berjumpa dalam pembelajaran biologi yaitu di artropoda bagian yang kedua artropoda yang pertama kita sudah mengulas bagaimana karakteristik dari artropoda dan mulai memasuki kelas krustasea atau kelompok udang-udangan nah sekarang yang kedua adalah arasnoidea atau bisa juga disebut dengan arasida arasnoidea adalah hewan artropoda yang berada di daerah terestrial atau daratan bebas dan parasit bersempat karnipora serta mengisap cairan tubuh baik itu cairan hewan, manusia maupun tumbuhan bagian tubuhnya terdiri dari dua yaitu cepalothorax dan abdomen cepalothorax adalah kepala dan dada menyatu sedangkan abdomen adalah bagian perutnya nah sekarang kita perhatikan pada cepalothorax di cepalothoraxnya terdapat empat pasang kaki disertai dengan alat sengat atau dikenal dengan kelisera kelisera inilah untuk menyengat mangsanya sehingga mangsanya lumpuh dan siap untuk dimakan lalu ada alat capi yang disebut dengan pedipalpus nah perhatikanlah gambar kelompok arasnoidea atau kelompok laba-laba nah kita perhatikan bagian dari cepalothorax yaitu kepala dan dada menyatu dan ini adalah bagian abdomennya nah kita perhatikan ada pedipalpus atau alat capi kelisera alat sengat dan disertai dengan kelenja racun lalu terdapat mata lalu ini otaknya kemudian lambung kemudian ini jantungnya khusus kelenjar pencernaan ovarium lalu ada anus lalu spinneret yaitu menghasilkan sutra atau jaring-jaring sutra sebagai perangkapnya lalu disertai dengan kelenjar sutra lalu ada gonofor untuk mengeluarkan jak-jak sisa dalam bentuk cairan kemudian reseptakel yaitu untuk penghasil sperma lalu ada paru-paru buku nah seperti inilah bentuk paru-paru buku dan lengkap sudah bagaimana dari susunan kelompok bagian tubuh aras media pada abdomennya terdapat spinneret yaitu menghasilkan benang halus untuk menangkap mangsanya alat pernafasannya berupa paru-paru buku seperti yang kita lihat tadi kemudian aras media tidak disertai dengan antena kemudian memiliki mata tunggal atau oselus yaitu mata yang mempukuskan satu arah pada permukaan tubuhnya terdapat bulu yaitu sebagai indra perabah dan inilah yang mendeteksi ada tidaknya mangsa yang terjebak pada perangkapnya sistem esklesinya berupa pembulu malpigi yang bertindak sebagai mengeluarkan jak-jak sisa dalam bentuk cair nah kita perhatikan bagian tubuh hewan aras lida inilah yang disebut dengan sepalatoraks kemudian inilah abdomennya jadi sama seperti tadi dilengkapi dengan adanya kelenjar racun serta kilisera dan disini mulutnya kemudian ada sepuntunya paru-paru buku seperti ini dan bagaimana bagian jantungnya serta pencernaannya dan organ reproduksinya nah inilah yang namanya spinneret yang berada di bagian ujung abdomen baik kelompok aras lida ada tiga ordo yaitu ordo scorpionidae scorpionidae memiliki sifat hidup di dalam tanah bertindak sebagai predator dan memiliki sengat yang berada di ekor inilah yang disebut dengan kalajengging dimana kalajengging butina sifatnya membawa anaknya di punggung nah ketika anak-anaknya tumbuh dewasa akan lepas dari punggung indunya nah contohnya adalah kalajengging atau dikenal dengan uroktonus mondax lalu ada gutunggeng yaitu butus after nah seperti inilah gambar dari kalajengging yang sedang menggendong atau membawa anak-anaknya di punggung lalu ini ketunggeng jadi nampak perbedaan kalajengging dengan ketunggeng dimana perbedaannya kalajengging memiliki karapaks atau kulit yang keras dibandingkan ketunggeng lalu yang B yaitu Ordo Arasnida Ordo Arasnida adalah kelompok laba-laba yang sifatnya menangkap mangsa dengan jaring sutra nah ada keunikan pada laba-laba ini dimana laba-laba jantan lebih kecil ukurannya daripada betina dan keunikan lainnya jika jantan telah mengawini sebutina maka jantan harus cepat berlari nah padahumnya betina langsung memakan sejantan karena agar dapat cepat mengalami proses pembuahan contohnya adalah laba-laba serigala atau pardosa menata lalu gemelandingan atau nepila makulata lalu laba-laba atau dikenal araneus nah seperti inilah gambarnya ini laba-laba serigala inilah gemelanding dan inilah kelompok laba-laba lalu ordo yang C atau ordo akarina ordo akarina ini memiliki ekoparasit yang sering dijumpai pada manusia maupun hewan nah contohnya adalah caplak sarcoptes kbs kemudian tungau atau dermacenton nah inilah yang dimaksud dengan caplak atau dikenal dengan kutu-kudis dan inilah tungau yang sering mengisap cairan tumbuhan dan bukan berarti tungau ini hanya mengisap cairan tumbuhan juga bisa mengisap cairan hewan maupun manusia nah yang ketiga adalah myriapoda myriapoda adalah artropoda yang memiliki sifat khas berkaki banyak dimana kita perhatikan myriapoda ini sukanya hidup di dalam tanah maupun di permukaan tanah lalu kita perhatikan bagian tubuhnya bagian tubuhnya yaitu terdiri dari kepala atau dikenal dengan cakut lalu perut atau abdomen dan dia tidak memiliki dada jadi nampak perbedaan dari kelas sebelumnya tiap ruas terdapat kaki sehingga myriapoda memiliki sifat as berkaki banyak bagaimana sistem pernafasan dengan cara sistem trachea atau sistem yang melibatkan pembuluh pembuluh yang halus terdiri dan ekskresinya berupa pembuluh maldihi nah kita perhatikan gambar dari myriapoda terlihat bagian centipet heat yaitu bagian kepalanya lalu bagian tubuhnya secara keseluruhan nah tampak ada antena kemudian bagaimana dengan pembuluh darahnya yang dilengkapi dengan aorta ya sedangkan jantungnya masih disebut dengan jantung pembuluh nah ini spirakel sebagai pintu masuk udara dan disertai dengan trachea berupa saluran-saluran yang mengangkut oksigen menuju jaringan tubuh jadi cukup jelas bagaimana bagian dari tubuh kelompok myriapoda nah pada myriapoda terdapat dua ordo ada ordo diplopoda ordo ini memiliki bentuk tubuh seperti selindar atau tabung dan dia memiliki dua pasang kaki di setiap segmennya dan dua pasang spirakel di tiap segmennya dan diplopoda memiliki sifat herbivora yaitu pemakan tumbuh nah contohnya adalah clueing atau dikenal dengan yulus yang disebut juga berkaki seribu nah kita perhatikan gambar dari clueing inilah clueing dan kemudian ini juga clueing yang berkemampuan untuk melindungi diri ketika mendapatkan gangguan kemudian kita perhatikan ordo yang kedua adalah ordo cilopoda ordo cilopoda memiliki bentuk tubuh agak pipih jadi berbeda dengan diplopoda yang bentuknya seperti tabung nah ordo cilopoda memiliki sifat predator dan pada tiap segmen memiliki satu pasang kaki dan memiliki cakar beracun di segmen pertama nah contohnya adalah gelabang atau skutigera SP nah seperti inilah gambar gelabang atau biasa disebut dengan lipan lalu masuklah kita ke kelas yang terakhir atau keempat yaitu insekta atau disebut juga dengan serangga atau disebut juga dengan hexapoda yang artinya memiliki kaki sebanyak enam buah atau tiga pasang insekta merupakan hewan artropoda yang paling banyak jumlah kurang lebih 90% dari semua kelompok artropoda adalah insekta nah ini dijumpai atau habitannya bersifat kosmopolit artinya penyebarannya sangat luas ada di darat di udara bahkan di perairan sedangkan ukuran tubuhnya beragam ada ukuran yang kecil sedang maupun berukuran besar nah bagaimanakah bagian tubuhnya bagian tubuhnya terdiri dari kepala dimana bagian kepalanya dilengkapi dengan antena ada mulut ada mata fasit dan mata tunggal jadi mata fasit ini adalah mata yang mampu melihat ke segala arah sedangkan mata tunggal adalah mata yang mampu melihat ke satu arah nah bagian dada atau torax dilengkapi dengan kaki jalan sebanyak tiga pasang dan dilengkapi dengan sayapnya nah mari kita perhatikan gambar dari serangga nah terlihat bagian kepala lalu bagian dada dan bagian abdomen artinya insekta sudah dapat dipisahkan mana kepala mana dada dan mana perut nah amati di bagian kepalanya dilengkapi dengan adanya antena ada mandibula atau rahang ada lubrum ada maksila yang bertindak sebagai penangkap mangsanya kemudian dilengkapi dengan kaki tiga pasang yang berada di bagian torax atau dada dan sayapnya ada yang dua pasang ada yang satu pasang yang juga terdapat di bagian torax atau dada sedangkan bagian abdomen atau bagian perut nah disini kita jumpai banyak spirakel yang merupakan pintu masuknya udara dan keluarnya gas sisa eks pirasi atau respirasi nah kemudian ada obipositor yaitu bertindak sebagai peletak telur dan inilah merupakan bagian kakinya yang bertindak sebagai pencengkram dimana dia berada baik kita lanjutkan bagian perutnya disumpai ada obipositor yang bertindak sebagai peletak telur jadi serangga ini meletakkan telur di bagian bagian tertentu seperti halnya meletakkan telurnya pada buah-buahan itulah makanya ketika kita membelah buah-buahan tampak berulan nah itu berupa hasil dari perkembangan telur serangga yang telah dimasukkan oleh induk serangga nah sistem respirasinya merupakan sistem trachea atau sistem pembulu kita perhatikan gambar dari serangga dimana serangga ini kita ambil satu contoh adalah serangga yang bertindak melakukan pernafasan yang menggunakan sistem trachea nah inilah berupa kantung udaranya dan inilah spirakel merupakan pintu masuk udara nah oksigen akan masuk melalui saluran-saluran yang akan dialirkan ke bagian jaringan tubuh dioksigen itu tidak melibatkan darah nah pada darahnya tidak mengandung hemoglobin nah jika kita melihat dari dekat nah inilah spirakel itu yang merupakan jalur masuk keluarnya udara akhirnya menuju ke pembulu lalu ke pembulu yang lebih halus atau tracheulus yang berkon yang berkon interaksi dengan sel-sel nah bagaimana sistem ekskresi sistem ekskresinya dengan cara melibatkan pembulu malpigi atau disebut juga dengan tubulus malpigi yaitu berupa serabut halus yang berwarna putih maupun kekuningan dan bermuara dengan khusus ya sisa pencernaan berupa peses bergabung dengan urinnya nah kita perhatikan gambar daripada belalang yang dilengkapi dengan tubulus malpigi yang mana dia bermuara dengan usus nah disitulah terjadi proses penggabungan sisa urin dengan sisa peses nah pada tubulus malpigi tampak disitu terjadi proses penyerapan atau masuknya jat-jat air yang akan dikeluarkan melalui usus nah pada ujung daripada ususnya atau dekat dengan anus disitu terjadi proses reabsorpsi air ion dan molekul molekul organik yang masih berhubungan inseka ini mengalami metamorfosis atau dikenal dengan metabola metamorfosis itu merupakan perubahan bentuk beberapa kali yang dimulai dari telur hingga dewasa jadi istilah metamorfosis sebenarnya tidak menjadi hal yang asing bagi kita nah ada dua macam metamorfosis yaitu ada metamorfosis tak sempurna atau dikenal dengan hemimetabola nah alurnya adalah dimulai dari telur akan berkembang menjadi nimpa nah nimpa ini adalah individu dimana organ tubuhnya belum lengkap dan berkembang menjadi imago yang menandakan organ tubuhnya sudah lengkap seperti dewasa nah contohnya adalah capung rayap maupun belalang ada metamorfosis sempurna atau dikenal holometabola dimana pastinya mulai dari telur lalu pecah telur berkembang menjadi larpa atau dikenal dengan ulat lalu ulat ini berkembang menjadi pupa atau kepompong dan selanjutnya menjadi imago ditandai organ tubuh yang sudal nah contohnya adalah nyamu lalat lebah dan semun sehingga nampak perbedaan antara metamorfosis tak sempurna dengan metamorfosis sempurna yaitu ada tidaknya larpa dan nimpa nah perhatikan gambar metamorfosis sempurna dan tidak sempurna inilah metamorfosis sempurna pada kubu-kubu yang dimulai dari telur lalu larpa kemudian larpa melakukan persiapan menjadi pupa dan jadilah pupa atau masa tidur dan selanjutnya pupa ini akan pecah keluarlah kubu-kubu ditandai dengan organ tubuh yang sudah lengkap seperti kubu-kubu basah sedangkan metamorfosis tidak sempurna contoh pada belalang dimulai dari telur kemudian nimpa anilah nimpa atau individu yang belum lengkap organ tubuhnya dan kemudian nimpa ini juga makin lama makin berkembang semakin besar dan akhirnya menjadi imago ditandai dengan bentuknya sayap yang lengkap nah pada insekta ada dua subkelas subkelas besar yang pertama abderigota yang dimaksud abderigota adalah insekta yang belum memiliki sayap sehingga abderigota tidak mampu terbang dengan menggunakan sayapnya namun mampu untuk melompat nah abderigota ini adalah metamorfosa artinya dalam perkembangan hidupnya tidak mengalami proses metaproposis yang artinya dari telur itu langsung menjadi imago artinya ketika telurnya pecah maka terbentuk individu yang sudah lengkap dan mirip seperti dewasa contohnya ordotisanura yaitu contoh berupa kutub buku atau lepisma nah inilah gambar kutub buku jadi kutub buku ini sering dijumpai di daerah buku yang lama sehingga nampak buku itu akan di apa kropos ya atau dalam arti digrogoti sehingga buku tersebut lama-lama hancur nah kenapa demikian karena kutub buku ini memiliki enteem selulase yang mengubah selulosa pada kertas lalu kelompok kedua dari subkelasnya yaitu petirigota pengertian petirigota adalah insektar yang sudah dilengkapi dengan sayap dan telah mengalami metamorposa dimana berdasarkan asal sayapnya maka petirigota ini ada istilah exoterigota exoterigota artinya sayapnya terbentuk dari lapisan luar nah sayap terbentuk dari tonjolan luar dinding tubuh yang dimaksud dengan exoterigota ada beberapa ordo ordo itu antara lain archimedes orang hemat ini adalah suatu jembatan geledai nah kita olah satu berapa archiptera dari kata archimedes ya nah contohnya adalah berupa capung dan layap jadi seperti yang kita lihat disini archimedes ya ini archimedes ternyata itu adalah seorang ilmuwan atau filosofis dimana archimedes ini terkenal dengan tekniknya atau cara maka untuk menghapalnya ingat aja cara yaitu capung ya capung ya capung dan rayap ya oke nah kemudian berarti lah gambarnya capung dan kemudian rayap nah kemudian yang B adalah ortoptera ya ortoptera itulah dari kata orang ya archimedes orang berarti kita ambil dari kata orang orang itu berarti dari kata ortoptera nah lalu apa contohnya itulah jangkrik lipas dan belalang kita lihat gambarnya inilah jangkrik kemudian ini lipas dan kemudian ini belalangnya kemudian ada hemiptera hemiptera adalah kelompok dari walang sangit lalu kutu dan kutu manusia nah seperti inilah gambar walang sangit lalu ini kutu busuk inilah kutu manusia kemudian endopterigota adalah serangga yang sayapnya muncul dari tonjolan dalam tubuh jadi bedakan dengan kelompok dari exopterigota nah jadi exopterigota yang pertama lalu yang kedua adalah enterigota nah kemudian metamorfosis sempurna jadi kalau exopterigota tadi adalah kelompok yang metamorfosis tidak sempurna jadi apa yang dimaksud dengan endopterigota nah dimana perbedaannya adalah asal munculnya sayap serta bagaimana dengan metamorfosis nah kalau exopterigota tidak mengalami metamorfosa nah kita perhatikan untuk kelompok endopterigota endopterigota adalah beberapa ordo yang cara menghapalnya yaitu nehi disileko ya yang pertama adalah ordo neuropera nah ordo neuropera contohnya adalah undur-undur nah inilah hewan undur-undur tampak hewan ini mirip seperti serangga yang mundur padahal sebenarnya tidak mundur ya nah ini berupa alat penangkap mangsa atau capit oke kemudian ada ordo himenoptera nah contohnya itu adalah lebah dan semut nah inilah gambar lebah dan inilah semut kemudian ada ordo diptera contohnya nyamuk dan kelalat dimana ordo diptera ini memiliki 3 pasang kaki dan memiliki 1 pasang sayap nah kemudian ada ordo siponoptera ordo siponoptera ini contohnya adalah kutu anjing kutu kucing dan kutu tikus nah inilah gambar kutu anjing dan ini kutu kucing serta kutu tikus lalu ada ordo lepidoptera lepidoptera berupa kelompok serangga yang contohnya kubu-kubu gambar kubunya lalu yang terakhir adalah ordo kuleptera contohnya kepik air kepik tepung lalu kumbang kelapa nah seperti inilah kepik air lalu ini kepik tepung ya dan inilah kumbang kelapa baik jadi itulah yang merupakan pembelajaran kita tentang artropoda bagian yang kedua semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat buat kita semuanya terima kasih terima kasih selamat menikmati